Pak Menteri, tapi untuk sektor peternakan sendiri, bagaimana Pak Menteri untuk di tribulan kedua ini? Memang pergerakan sektor peternakan sangat minus, artinya belum berkembang, karena katakanlah kebutuhan daging kita, daging maksudnya sapi dan kerbo itu sekitar 700 ribu ton per tahun, kemampuan dalam negeri kita hanya 400 ribu, sehingga kita 200 ribu lebih harus impor. Nah, penyikapan ini kan tidak seperti membalik tangan, harus saya kejar secara, harus ada ekstra ordinary lagi, ekstra konsepsi untuk bisa masuk, tetapi tentu ini tahun depan baru bisa. Nah, tetapi yang bisa kita perbaiki segera adalah telur dan ayam, daging ayam yang memperkuat itu. Dan insya Allah itulah yang akan main lebih awal, selain dengan bagaimana mengembangkan atau mempersiapkan daging sapi kita untuk bisa menutup atau menjadi kekuatan perdagangan. Oleh karena itu nanti dia masuk di tribulan empat, tribulan empat itu September, Oktober, November, Desember, harus perlu lebih, tetapi saya tentu penguatan yang lain kami punya perkepunan. Dan perkepunan itu yang harus kita gerit lebih kuat. Selain itu memang di dalam mempersiapkan tadi MT1, musim tanam 1, musim tanam 2, dengan kekuatan pangan yang ada, ada empat cara bertindak samping yang harus berjalan paralel. Yang pertama itu adalah melakukan ekstensifikasi pada lahan-lahan rawak. Karena ada peringatan FAO akan kekeringan, maka saya masuk ke lahan-lahan yang masih ada airnya. Lahan-lahan masih ada airnya itu termasuk ya petujuh wawasiden, ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Selatan. Ini rawak semua yang harus kita masuk situ. Sehingga kalau bisa kering, tempat lain nggak bisa, ya masih ada airnya kita akan masuk. Di Sumatera Selatan ada airnya, bahkan saya hari ini di Babel ada 30 ribu hektare lahan baru yang saya dapatkan untuk bisa mengolahnya. Tentu peranan-peranan sektor pertanian atau jajaran pertian untuk melakukan intervensi melalui saprodi, yaitu bibik, pupuk, dan obat-obatan. Kita akan memainkan alat-alat mekanisasi untuk memperkuat masyarakat petani kita. Itu harus dilakukan. Kemudian juga intervensi dari hilirnya melalui RMU-RMU yang kita perbaiki. Nah memang kemudian hal lain adalah memperhatikan daya serap kita pada saat-saat mereka panen. Perluasan areal tanaman baru itu juga akan menyentuh padi, jagung, bawang merah, dan cabai di beberapa daerah-daerah yang difisit. Kan tidak semua. Ada daerah sentra kita ada 8-9 provinsi, ada kemudian provinsi yang difisit, difisit seperti Babel, Jambi, Papua, Maluku, Utara, Maluku, dan lain-lain itu termasuk Kalimantan Tenggara, Kalimantan Utara, dan lain-lain. Itu harus kita perbuat dengan pendekatan-pendekatan sesuai kebutuhan yang ada.